Berikan terjutaan untuk Butiara. Apa terjutannya? Terjutaan ya, Butiara untuk terkelakar. Paling buruk, kok bisa dinteng sih ya. Tawanya juga terjutaan, ya kan? Terjutaan untuk Butiara. Apa terjutannya? Terjutaan, Butiara untuk terkelakar. Paling buruk, kok bisa dinteng sih ya. Tawanya juga terjutaan, ya kan? Tawanya juga terjutaan untuk menerai prestasi ini, mbak. Seperti apa, mbak? Awalnya, mbak? Ya, pastinya kalau dari usahanya juga nggak gampang ya, misalnya banyak juga. Mungkin saya kena cedera dan lain sebagainya. Terus sebelum pertandingan AJC juga hasil saya di awal tahun itu lumayan kurang bagus ya. Jadi saya lumayan sering di wakil pertama, wakil kedua. Jadi itu pasti juga ada penaruh di psikolog, di pemikiran. Tapi pastinya alam jelanya mungkin memang AJC rujuki saya. Bisa ceritakan AJC kemarin bagaimana? Tentang menyebabkan lawan apa yang kemarin sulit atau bagaimana? Kalau AJC cenderung keperorangan yang kemarin, sebenarnya bagian saya juga nggak bisa dibilang gampang karena isinya semua Jepang, Korea, sama Cina. Dan juga mungkin stamina saya udah nggak penuh kan. Jadi cukup menguras energi, apalagi lawannya juga nggak gampang. Tapi mungkin ya emang karena saya udah nyicil buat lihat strategi pemain yang gimana antar pemainnya, jadi itu cukup membantu sih buat bisa juara. Lawan yang paling berat? Itu waktu di lapan besar lawan Cina. Di final sendiri lawan siapa? Perorangan. Di final? Di final perorangannya saya lawan Korea, di Minji. Kalau di final berikutnya saya lawan Tomokamiazaki yang kemarin juara WJC di 2022. Pak 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 akan jadi juara, karena persaingannya tentunya tidak gampang jadi kita bersaing tapi belum ada kepastian menjadi juara karena harus diuji di beberapa turnamen yang menjelang AJC dan BJC emang sekeliling Tepat main AJC itu juaranya iya, pencapaian tertentu memang menjadi tonggak yang harus dicapai kalau yang di pembangunan jaya kan salah satu turnamen antara untuk mencapai itu nanti di jualan dunia yang akan datang itu di Amerika jauh itu juga tantangannya tidak mudah orang kita main di sana kan perlu adaptasi dan sebagainya mudah-mudahan sih bisa tercatel lagi kita ada banyak pemain yang di pelaknas yang di usia muda selain mutiara, ada ciara ada apa namanya berusaha tidak hanya satu tapi tiga yang terbanyak dari skot biasanya kan kita mengirim empat atau tiga yang diusaha